Komunisasi unjuk rasa warga yang protes terhadap petender pengadaan sekuriti di proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air asahan 3 di Kabupaten Tawabat Samusir berlangsung ricu. Warga mengamuk dan nyaris terjadi pakuhan tam dengan petugas keabatan. Aksi unjuk rasa warga yang tergabung dalam forum Desa Tangga Asahan dan Beranti Utara diwarnai kericuhan dan adung mulut saat dilakukan pertemuan di kantor Josimisu Adikarya Asahan Project. Kericuhan bahkan terus meluas dan nyaris terjadi pakuhan tam antara warga dengan petugas keamanan. Petugas bahkan mengeluarkan senjata api guna menghalau warga. Sementara itu pengunjuk rasa juga membakar ban bekas di kantor Josimisu Adikarya. Aksi demo yang dilakukan warga tersebut terkait protes tentang tender ulang pengadaan tenaga sekuriti yang dilakukan perusahaan Josimisu Adikarya Asahan Project dalam pembangunan PLTA Asahan 3. Warga berharap tender sekuriti yang dilaksanakan pihak perusahaan dapat menyerap tenaga kerja dari warga sekitar lokasi pembangunan proyek. Bahwa kesannya ini kami buat ini suatu gerakan karena ketidakpuasan kami terhadap PT Semiju Adikarya. Pada awalnya sudah sepakat pemenang sekuriti daripada Asahan 3. Tiba-tiba karena ada intimidasi bisa secara setiap pihak dibatalkan dan dibuat tender ulang. Warga bertekad akan terus melakukan aksi unjuk rasa dan mengancam penghentian proyek PLTA Asahan 3 jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Toba Asahan, Sumut Ulil Amri, Ainews melaporkan.